Eh, jadi itu lagu tentang siapa 18 bulan? Untuk Kike. Oh, untuk Kike. Yang mana sih yang namanya Kike? Kita lihat dulu foto-foto ya. Kita tunjukin foto, Leon. Sekarang kamu ceritakan kalau sosok ini itu apa sih artinya dalam kehidupan kamu. Ini foto yang pertama. Kita lihat. Wow. Oh, Leon. Ih, Leon umur berapa itu? Itu umur berapa ya? Dua tahun. Dua tahun? Dua tahun setahun ya? Oh, setahun. Oh, kamu kalau lihat foto ini. Sosok mama dan papa dalam kehidupan Leon itu apa sih? Mama dan papa itu adalah sosok yang paling bijaksana. Yang paling bisa dibilang papa itu superman saya. Superman? Dan mama itu adalah wonder woman saya. Oh, wonder woman. Papa mengajarkan apa yang penting dalam kehidupan kamu, Leon? Papa banyak hal ya. Misalnya kayak disiplin yang terutama sama kerja keras. Kamu harus profesional dan pokoknya segala sesuatu harus fokus. Oke, kalau mama? Kalau mama itu lebih ke yang misalnya penampilan. Dalam etitude, gaya berbicara. Menghadap semua orang harus ramah dan low profile. Tidak boleh angkuh. Oh, jadi komplit ya? Mama gak ajarin kamu main gundu gak? Gundu? Gundu? Kamu gak tau mama itu jago main gundu? Yang situ diundang pernah ya? Kelereng. Kelereng, iya, iya. Kamu gak pernah diajarin mama main gundu? Dulu masih kecil sering sih. Sama main kartu remi. Kartu apa sih? Kartu remi, iya, iya. Kike yang tadi dibikinin lagu 18 bulan, iya. Kike dalam hidup kamu, merubah Leondosan menjadi lebih apa? Semakin baik kedepannya dan aku menemukan pasangan yang terbaik buat saya. Terbaik itu gimana sih maksudnya? Terbaik apa ya? Dia bisa mengerti, apa, kalau aku lagi syuting dia bisa ngertiin dan, apa ya, lebih nurut lah misalnya dari yang sebelum-sebelumnya. Oh, sebelumnya banyak nuntut kali ya? Oh iya, sebelum-sebelumnya mungkin banyak nuntut kali ya? Kamu syuting dulu sih, minta perhatian gitu kali? Iya, lebih, dikit-dikit misalnya kayak, wah kamu dimana gini-gini, terlalu protektif mungkin atau dimana. Kalau Kike lebih yang santai aja dia. Santai aja. Yang penting kamu jangan lupa makan, jangan lupa sholat, dia selalu ngingetin 5 waktu sholat. Oh, oke. Kike ini ketemu dimana sih kamu sama Kike? Ketemu di depan yayasan. Aku masih SMA kelas 3 waktu itu, sekitar hampir 2 tahun ya. Itu langsung jadian gitu. Oh, aku cita pada pandangan pertama? Oh, gitu. Jadi kalau sosok Kike boleh digambarkan dengan bunga, Kike itu adalah bunga apa? Bunga Rose. Bunga Rose? Kenapa bunga Rose? Bunga Rose, karena disini bersama Tante Rose yang utang. Eh, oke ini jawab pertanyaannya susah nih. Cakepan mana, Kike atau Kak Rose? Kalau dalam segi perempuan yang matang, Kak Rose. Oh, pohon kali. Eh, kamu kalau ketemu Kike, kamu mau mengungkapin apa di televisi ini? Coba ungkapkan perasaan cinta kamu kepada Kike. Kike, hanya kamulah yang bisa membuat aku menjadi seperti ini. Seperti apa? Seperti apa sih? Seperti Wonder Woman. Kok kamu seperti Wonder Woman? Wonder Woman junior kan kalau Wonder Woman yang istilahnya seniornya kan mama. Kalau dia, Kike? Kalau Kike, Wonder Woman yang junior. Oh, Wonder Woman sih? Emang dia bisa apa? Dia bisa menaklukkan hati aku. Dalam berbagai cara. Apa yang kamu paling senang dari perlakuan, atau enggak gini? Kebiasaan buruk Kike apa? Ada enggak? Ini kan tadi cakep-cakep nih. Kebiasaan buruknya apa? Kebiasaan burunya, kebiasaan buruknya, Kike suka. Kalau misalnya ngomong itu, dia unik. Misalnya kayak, iya gitu. Orang dia, Kike ngomongnya, iya gitu, iya gitu. Iya gitu emang, Kike? Uci wajah gitu ya. Iya gitu ya. Kamu Kike? Dia udah curiga tadi. Masih, kayak ada sesuatu ya. Oh, Kike. Langsung duduknya jauh loh, aku dijauhin. Apa? Kamu Kike? Eh, Kike, Kike, kamu duduk sebelah sini, Kike. Duduk sini, sini, sini. Nah, aduh, Kike. Aduh. Eh, tukeran, tukeran, tukeran. Leon, kamu sebelah sana, Kike sebelah sini. Eh, apa kabar, Kike? Coba ngomong, iya. Iya. Kike, kalau tadi kan aku tanya, Pak Leon, kamu tuh gimana? Kalau kamu, Kike, lihat Leon itu sosok yang seperti apa sih? Apa yang membuat kamu jatuh cinta? Oh, Leon. Iya, dia itu orang yang baik, pengertian, dewasa, terus penyabar. Penyabar? Sabar banget. Sabar banget. Contohnya kamu berbuat apa? Dia tetap sabar? Aku kan sering kayak, misalnya kalau lagi pulang sekolah, terus banyak kerjaan tuh suka emosian gitu. Terus aku marah. Yang ke Leon ngelampisin. Sabar banget, gak pernah ada. Kamu curhatnya ke Leon kalau lagi kesel di tempat kerja. Oh, kamu udah kerja? Bukan, sekolah. Oh, sekolah, oke, oke, oke. Masih kelas 3 SMA. Oh, 3 SMA. Eh, nembakin jadiannya di mana? Di sekolah. Hah? Di sekolah? Di sekolah, caranya gimana dia nembaknya, gimana nembaknya? Nggak nembaknya, pakai apa ini? Jalanin aja ya, jadi kita nggak pernah matokin, maksudnya. Jadian, gitu. Yang penting jalanin aja. Biarkan mengalir seperti air. Oke, biarkan mengalir seperti air. Bagaimana kalau biarkan mereka mengalir ke kursi saya, yaitu kursi Vita? Atau? 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 Aduh, digandeng loh, takut ilang. Aduh, aku jadi ikut deg-degan lihat Leon dan Pak Kike ya. Oke, Pak Kike, tenang aja. Lemes-lemesin, semuanya lemes-lemesin ya. Santai aja, santai aja. Leon juga ya, santai aja. Udah pernah kan kamu duduk di sini ya? Udah, udah. Udah pernah, oke ya. Ini pertanyaannya adalah berdasarkan hasil investigasi. Pertanyaannya biasa aja. Ya, pasti bisa kamu jawab dengan jujur apa adanya. Yang tidak biasa itu hanya cara saya nanyanya. Karena muka saya memegi risetelannya ya. Saya akan bertanya kepada Leon dan Kike. Jawablah pertanyaan saya dengan jujur apa adanya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Tenang aja, tenang, tenang. Langsung liatin. Liatin Leon minta pertolongan. Oke, pertanyaan pertama adalah kepada... Kepada berdua ya. Kepada berdua ya. Tata fakta. Leon, kamu itu adalah cowok yang cool, ganteng, jago fighting. Tapi kamu juga punya hobi yaitu kalau buang angin sembarangan. Gak ada-ada tempat. Fakta! Fakta ya. Fakta ya. Emang sebenarnya harus liat tempatnya di mana? Biasanya kalau di ruangan terbuka lagi syuting kan kadang-kadang suka gak bisa nahan gitu. Kan kan banyakan angin jadi masuk angin ya kan. Fitnah atau fakta? Leon lagi. Karena kamu wajahnya ganteng, putih ya kan. Kamu itu suka foto selfie berkali-kali, berkali-kali sampai mendapatkan satu yang paling oke untuk kamu upload Instagram kamu. Fitnah atau fakta? Fakta ya, ya. Oh jadi muka kamu tuh angle-nya angle kanan atau angle kiri? Gak bisa kalau dapat yang pas langsung di upload gitu. Foto-foto yang lain diapain? Foto-foto yang lain biasanya dihapus ya. Kebanyakan memori kan nanti. Fitnah atau fakta? Oh kemana Leon semua ya, kamu itu suka sok-sokan makan sambal sebanyak-banyaknya biar dikira cowok banget berani makan pedas. Tapi sebenarnya udahannya itu kamu mulus-mulus sampai nangis karena gak kuat nahan pedas. Kita tahan jawabannya kepada Kike. Fitnah atau fakta Kike? Kenapa? Dia kalau makan pedas suka mulus-mulus dan... Iya udah gitu nangis. Makan apa waktu itu? Makan apa? Kan sambal. Karena sambal bebek. Wah nasi bebek gitu. Nasi bebek, ui nasi bebek. Nasi bebeknya Pak Eli. Pedas banget. Banget. Akunya gak sanggup terus dia makannya banyak banget dan udah gitu nangis. Udah gitu nangis tuh karena kepedesan. Beruraya air mata ya. Fitnah atau fakta lagi? Bahwa karena kamu merasa kamu itu dikenali oleh banyak orang. Maka setiap kali kamu nyetir kamu suka ngelaksunin orang-orang. Untuk say hi Didin, hi Didin, hi Didin, hey Leon dosen. Fitnah atau fakta? Fitnah. Hah? Fitnah itu. Terus jadi kamu sering ngelaksun-ngelaksun buat apa? Gak ngelaksun. Biasanya kalau dia mepet gitu loh jaraknya. Aku ngelaksun biar dia jaraknya jauh. Eh tapi kata Kike fakta sih kalau itu. Gimana, gimana Kike? Gimana kalau nyetir mobil terus? Ya suka ngelaksun gitu terus. Padahal gak kenal dikelaksun aja gitu. Oh gitu. Yang di mobil yang dikelaksunin itu cowok apa cewek ya? Iya. Gak tau dah. Oh suka dikelaksun? Oh padahal maksud kamu supaya gak mepet-mepet ya. Kenapa? Nah kalau mepet kenapa sih kamu gak suka dipepet-pepet? Iya. Kita masih ada pertanyaan fitnah atau fakta? Leon dosan bahwa kamu syuting terus rajin syuting untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyak karena kamu ingin menikah muda dengan pacar kamu sekarang. Selain satu jangan kemana tetap dirobin. Oh syuting. Wow. Leon sama Kike ya ini yang betulan adalah jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Leon tepatnya yang jatuh cinta. Kamu tau jatuh cinta setelah pandangan keberapa? Tua. Gak tau deh. Semenjak dia. Dia aktif menghubungi kamu. Oke. Sekarang kita akan uji kekompakan. Oke ya. Sebutkan ya Leon. Masih inget gak? Apa warna baju pasangan kamu yang dipakai ketika pertama kali ketemu sama Willy Dozen? Kamu udah pernah ketemu Bapaknya Leon belum? Udah. Kamu inget gak dia pake baju apa waktu itu? Leon inget gak Kike pake baju apa waktu itu? Waktu ketemu Bapak? Kapan ya ketemu Bapak? Kamu inget gak kamu pake baju apa? Enggak. Oh jadi coba dua-duanya gak ingat. Tepuk tangan dulu dong. Eh kamu ketemu dimana sama Bapaknya Leon? Sama kali dimana sih? Pertama kali pas lagi makan itulah. Oh iya makan es krim Magnu. Yang di tim itu. Iya. Kamu pake softlens warna biru? Oh dia tau pake softlens warna biru. Ah. Terima kasih telah menonton!